Cara panen lidah buaya yang benar adalah kita sobek sedikit bagian pinggir pelepahnya pangkal pelepah lalu kita tarik bagian batang tidak boleh terkena pisau nah ini dia musik halo teman-teman kita jumpa lagi pada video saya yang lalu kita sudah melihat bagaimana lidah buaya merupakan tanaman yang sangat penting dan sangat besar manfaatnya untuk kehidupan bukan hanya untuk kesehatan dalam bidang kecantikan dan perawatan rambut tapi juga dalam bidang pertanian ternyata lidah buaya sangat bermanfaat nah pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan pada teman-teman bagaimana cara membuang racun dan lendir dari lidah buaya agar lidah buaya tersebut layak kita gunakan untuk berbagai keperluan yang bersentuhan dengan kita seperti kulit, rambut dan terutama untuk kita konsumsi nah bagaimana caranya kita akan praktekan tapi sebelum itu bagi teman-teman yang baru bergabung saya persilakan untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya jangan lupa like, share, dan komen nah teman-teman ini adalah pelepah lidah buaya atau daun lidah buaya yang sudah kita bersihkan dan sekarang akan memasuki pengolahan selanjutnya jadi bagian pangkalnya ini kita buang dan inilah yang akan kita ambil kita buang pangkalnya dan kita buang ujungnya lalu kita potong ini potong dua saja oke teman-teman kita keluar saja karena di dalam tadi agak gelap jadi kita keluar kita kerjakan proses pembersihan pengupasan daun lidah buaya ini di luar nah ini adalah racun yang saya maksud tadi tapi sebetulnya ini bukan racun ini adalah getah dari lidah buaya tetapi ini kalau tidak dikeluarkan inilah yang menyebabkan kalau kita pakai pada kulit akan menimbulkan iritasi dan gatal kalau kita konsumsi ini juga akan menimbulkan gatal di lidah di pangkal lidah atau di leher dan bisa menimbulkan rasa pahit pada lidah buaya karena itu ini yang akan kita keluarkan tapi sebelum kita keluarkan kita akan kupas dulu cara mengupasnya ini kita buang duri yang ada di pinggirnya oke lalu kita kupas kita kupas dengan mengiris bagian atas bagian dalam ada juga yang mulai mengupas bagian luarnya nah ini dia cukup gampang teman-teman ini kulitnya kita buang lalu kita iris atau kita potong-potong dulu kita potong memanjang supaya nanti bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan berbentuk dadu lalu ini kita potong-potong lalu kemudian kita kupas di bagian bawah ini licin teman-teman agak susah kita pegang nah ini dia bagian yang hijau-hijau ini harus dibersihkan karena bagian yang hijau ini juga menimbulkan rasa pahit kalau kita biarkan kita ambil lagi kita bersihkan durinya supaya lebih mudah pengupasan kita bagi dua saja lalu kita kupas dua kulitnya lalu kita potong kita belah supaya menghasilkan potongan dadu nah ini dia langsung melorot dengan sendirinya karena licin nah teman-teman inilah yang sudah kita bersihkan kita potong-potong dan ini sudah berbentuk dadu tapi ini banyak sekali lendirnya dan lendirnya inilah yang menyebabkan iritasi atau gatal bahkan terasa pahit kalau kita konsumsi nah ini yang harus kita bersihkan proses pencuciannya akan panjang ini kita cuci di air mengalir kita remas-remas supaya lendirnya keluar ini kita cuci sebentar saja karena setelah ini akan kita rendam selama satu jam agar semua getah dan lendirnya keluar oke ini akan kita rendam di mangkuk ini ini sebenarnya sebagian besar lendirnya sudah terbuang tapi masih ada sisa-sisa getahnya dan untuk membersihkan lendir dan getahnya kita akan rendam selama satu jam sebagian orang bahkan merendam sampai enam jam sebelum dibersihkan pada tahap selanjutnya tapi ini cukup kita akan rendam selama satu jam saja oke teman-teman ini sudah satu jam lebih kita rendam ini sudah bagus tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa proses perendaman yang ideal adalah enam jam atau bahkan bisa lebih supaya getah dan lendirnya terbuang sempurna nah proses selanjutnya ini kita buang airnya sudah terbuang airnya kita kembalikan oke lalu kita berikan garam kita berikan garam ini kurang lebih dua ons ini dua ons beratnya ini kita berikan garam sebanyak kurang lebih setengah sendok makan saja atau satu sendok teh ini sendoknya ini sendok plastik ini tidak apa-apa kemudian kita tambahkan kapur siri kalau tidak ada kapur siri tidak apa-apa tapi kalau punya sebaiknya kita gunakan ini kita tambahkan satu atau setengah sendok makan atau satu sendok teh ini dia kemudian kita aduk ini kita aduk biasanya kalau getahnya masih banyak dan lendirnya dia akan berbusa tapi ini tadi karena proses pencucian dengan air mengalir cukup lama sehingga kelihatannya getahnya sudah sangat jauh berkurang kita remas remas teman-teman juga bisa menggunakan bahan lain seperti asam citrat asam citrat itu fungsinya sama dengan garam dan kapur siri bisa membantu untuk mempercepat pengurangan lendir dan getah dari lidah buaya ini oke kita cuci kembali menggunakan keranjang yang berlobang supaya ini kebetulan tempat nasi yang saya gunakan teman-teman bisa menggunakan apa saja yang memiliki lubang-lubang kecil agar airnya bisa langsung terbuang ini kita cuci berkali-kali sampai kapur siri dan garamnya tidak tersisa sama sekali ini airnya kurang kencang semakin kencang airnya semakin bagus nah teman-teman inilah lidah buaya yang sudah kita bersihkan dan sudah siap untuk kita gunakan ini sudah bersih dari lendir-lendir dan getah getah itu yang biasa kita sebut racun tapi sebetulnya bukan racun karena racun itu mematikan sedangkan ini efeknya kalau getahnya masih ada itu bisa menimbulkan rasa gatal di lidah dan kalau kita pakai di kulit itu bisa menimbulkan iritasi dan rasa gatal di kulit tetapi ini sudah kita keluarkan dan tidak ada lagi efek gatal maupun efek pahit ataupun iritasi ini sudah siap kita gunakan tergantung dari kebutuhan kita kalau kita akan konsumsi ini tinggal kita rebus dan kita olah jadi es lidah buaya atau nata de aloe vera itu terserah kita dapat juga kalau kita akan gunakan untuk perawatan rambut ini tinggal di blender lalu kita jadikan gel untuk merawat rambut demikian juga kalau kita gunakan untuk perawatan kecantikan ini tinggal kita blender dan kita campur dengan bahan lain untuk kita pakai sebagai lulur atau sebagai masker di kulit wajah maupun di kulit badan kita demikian juga kalau kita gunakan untuk kesehatan ini tinggal kita gunakan sesuai dengan kebutuhan nah demikianlah teman-teman informasi yang dapat saya bagikan kali ini tentang cara membuang racun dan lendir pada lidah buaya agar lidah buaya dapat kita gunakan untuk berbagai macam keperluan baik untuk kesehatan untuk kecantikan kulit dan wajah untuk perawatan rambut maupun untuk kita konsumsi sebagai bahan makanan maupun bahan minuman semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua salam organik selamat menikmati selamat menikmati